Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, periode 2021-2024, kemudian FN, ini Kepala BPKAD, BMK Kepulauan Meranti, sekaligus juga mereka sebagai Kepala Cabang, BTTM. Kemudian MFA, ini Auditor Muda BPK Perwakilan Probeci Riau. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Untuk MA sebagai penerima swap melanggar Pasal 12 huruf F atau Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf D atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemerintah Tindak Bidana Korupsi. Sebekan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemerintah Tindak Bidana Korupsi. Selain itu, MA juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A atau Pasal 5 ayat 1 huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemerintah Tindak Bidana Korupsi. Sebekan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemerintah Tindak Bidana Korupsi. Juntuh Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian FN sebagai pemberi diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A atau Pasal 5 ayat 1 huruf B atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan seterusnya. Kemudian MFA sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemerintah Tindak Bidana Korupsi, bagaimana telah diubah, dan seterusnya. Kemudian terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 7 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2023 sebagai berikut. MA dan FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan MFA ditahan di rutan KPK pada POM dan Jaya Guntur. Pada kesempatan ini KPK juga menyampaikan terima kasih pada pihak Pores Kepulauan Meranti yang telah memberikan dukungan selama kegiatan tangkap tangan dan hal ini sebagai bentuk sinergi sesama aparat penegak hukum. Kemudian juga dukungan masyarakat menjadi prioritas dari KPK untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Pemotongan anggaran oleh kepala daerah menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah. Modus ini menjadi perhatian KPK karena rantai korupsinya saling terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban keuangan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara.